Saya Tua Rikana, sahabat Udiara Masih dikebersamaan kita saat disajikan teman-teman Taring Pantorannya yang dihadirkan dan disajikan Untuk kesempatan dan kebersamaan dari sore hari ini Tentunya juga masih bersama dengan Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia Ya, lewat-lewat yang sudah di-request sama sahabat Udiara Juga sudah diputarkan Terima kasih Papua, Sampun Terus juga ada turun impawan dari Kang S.F. Kriwil Juga sudah diputarkan Kemudian juga mertua campur tangan Sudah diputarkan juga sahabat Udiara Senandungnya Tembangnya dibingiskan dan diputarkan Untuk sahabat Udiara Yang masih tetap setia bersama kami Di sore hari ini tentunya Hingga pukul 5.30 nanti Oke, selamat sore dan terima kasih juga Untuk kalian yang sudah setia bergabung Atau juga untuk kalian yang sudah baru bergabung Jika saat ini selamat sore dan terima kasih juga untuk kesetiaan Anda sahabat Udiara Baik, sahabat Udiara kita kembali ke informasi kesehatannya disampaikan Dan dihadirkan untuk Anda yang masih diikutip dan atau juga dilansir dari dokter Sehatu Jom Untuk Anda Ya, sahabat Udiara jangan dibuang Teh basi masih bisa bermanfaat bagi kesehatan Tidak hanya dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia Indonesia juga dikenal sebagai negara produsen berbagai jenis teh yang memiliki kenikmatan luar biasa Tidak hanya menikmati untuk dikonsumsi Teh juga dikenal luas sebagai minuman yang sangat baik bagi kesehatan tubuh Fakir kesehatan menyebutkan bahwa minum teh secara teratur bisa membuat kita mencegah datangnya kanker Menurunkan tekanan darah dengan signifikan Membuat tubuh dan pikiran menjadi rileks Kemudian membuat tubuh semakin berstamina Berbagai penelitian kesehatan telah berhasil membuktikan Manfaat senyawa antioksidan di dalam teh seperti palifenol dan flavonoid Yang ternyata mampu mencegah datangnya berbagai macam penyakit Dan tidak hanya itu, kandungan kafein juga dari teh juga bisa menstimulasi otak Sehingga menjadi lebih baik untuk fokus berkonsentrasi sekaligus jika mencegah datangnya stres Berbeda dengan kandungan kafein dalam kopi yang cenderung tinggi Kandungan kafein ini, kandungan kafein di dalam teh cenderung lebih aman bagi kesehatan tubuh Kita pun tidak akan mudah terkena masalah seperti asam lambung Naik misalnya atau bahkan sulit untuk tidur setelah mengkonsumsinya Yang tidak disangka adalah ampas teh tubuh tersebut Sahabat atau teh celup yang sudah basi yang seringkali kita anggap tidak bisa lagi dikonsumsi Dan langsung dibuang ternyata masih bisa memberikan manfaat bagi kesehatan di dalam teh basi ini Terdapat kandungan vitamin A Terdapat kandungan vitamin A, vitamin C, serta vitamin E yang bisa kita pakai sebagai bahan alami yang menyehatkan kulit Sebagaimana kita ketahui kandungan vitamin E bisa membuat kulit semakin cerah dan terjaga keelastisitasannya Sementara itu vitamin C dan vitamin A akan menutrisi kulit dan membuatnya menjadi lebih sehat Dengan mengoleskan langsung ampas teh bruk atau teh celup yang sudah basi pada wajah layaknya scrub atau masker Maka kita akan mendapatkan manfaat antibakteri atau antiperadangan yang bisa mencegah Yang bisa mencegah datangnya komedo atau jerawat Jadi ada baiknya kita tidak asal membuang teh yang sudah tidak terpakai lagi sahabat mudiara Karena masih sangat bermanfaat untuk kita gunakan dan berhasil untuk yang lainnya Baik ya sahabat mudiara Selanjungnya kembali kemudian kita akan putarkan selanjung selanjutnya Di persahabatan kita sore hari ini ada peperlawe sekarang dari miliknya Susi Yes Selara bingkis, sahabat sel, buat sahabat mudiara semua yang masih tetap setia bersamakan Selamat menikmati